Kamu adalah orang yang beriman, lagi-lagi ini kriteria orang yang beriman ya Farsi Rasulullah SAW Kalau kamu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir Maka kamu jangan melakukan sesuatu yang bisa mengundang orang berperasangka buruk kepada kamu Kamu gak boleh berperasangka buruk kepada orang Tapi kita juga tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa membuat orang lain berperasangka buruk kepada kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'duh Alhamdulillah teman-teman Hari ini kita bakal bicara tentang bagaimana resep hidup bahagia, santai, menikapi dalam setiap masalah Yang pertama, kita diajarkan untuk tidak fokus kepada nikmat yang didapatkan orang lain Dan nikmatilah apa yang Allah tetapkan untuk Dalam Al-Quran Allah katakan Wahai orang-orang yang beriman, ini kriterianya orang yang beriman ketika Allah menggembarkan apa Kita dianjurkan untuk jangan banyak berperasangka Artanya jangan overthinking terhadap nikmat orang lain Jangan sampai orang lain yang dapat nikmat, kita yang kesusahan Orang lain yang diberikan sesuatu oleh Allah, kita tidak senang terhadap hal-hal yang seperti ini Ini namanya overthinking terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain Atau husnuzon, ini konsep dasarnya Husnuzon lah, sehingga kita tidak berperasangka buruk kepada siapamu Di dalam dirimu, dalam pribadimu, kamu harus menjadi orang yang paling buruk Artinya, kita tidak boleh menganggap bahwa ada orang lain yang lebih baik dari kita Makanya kemudian ketika Sayyidina Umar mengatakan Ini pelajaran dari Sayyidina Umar Ketika beliau mengatakan, seandainya ada seruan bahwa semua orang itu masuk surga kecuali satu orang Maka aku, aku takut orang itu adalah aku Ini bayangkan kita, kita orangnya yang sholatnya tidak terlalu khusyuk Atau tidak witirnya, bahajudnya, sunnahnya, sering ketinggalan Sholat cuma yang wajib-wajib saja Tapi misalnya ada pengumuman bahwa semua kalian masuk surga kecuali satu orang Kita nih, introspeksi Kita mungkin bakal mikir bahwa orang Ya, pasti orang kafir lah, orang yang meninggalkan sholat dan lain sebagainya Tapi, tawasuknya atau bagaimana husnuzonnya Sayyidina Umar nih kepada hamba-hamba Allah Bahwa kalau ada satu orang yang tidak masuk surga, aku takut orang itu adalah aku Padahal ini sekali bersayidina Umar Ini sekelas ibadahnya Sayyidina Umar Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, kalau ada Nabi setelahku, maka orang itu adalah Umar Dikatakan oleh Imam Hamdun, dikutip dalam kitab Irshadul Ibad Bila sebuah masyad, dikatakan Siapapun yang menyangka bahwa saya lebih baik dari Fir'aun Maka itu sudah nyata, dia dianggap orang yang sombong Bukan masalah dengan Fir'aunnya, tapi ketika kamu merasa lebih baik dibanding siapa saja Saat itu kamu sudah sombong dan tidak menjadi orang yang baik Makanya dianjurkan dalam Islam adalah husnuzon Rasulullah s.a.w. mengatakan ada dua hal Dua hal yang tidak ada lebih tinggi dari dua hal ini Yang pertama adalah husnuzon bin lah Yang pertama husnuzon bagaimana berbaik sangka kepada Allah Dalam setiap takdir syarih wa khairi Ketika kamu diberikan takdir baik, takdir buruk Kita tetap husnuzon sama Allah Ini hal yang tertinggi Yang kedua, husnuzon sama hamba Allah Di antara hadis yang populer tentang bagaimana husnuzon kepada Allah Nantinya ada seorang hamba Dia ini harusnya masuk neraka Akhirnya ketika di pintu neraka, dia ngomong Ya Allah, saya tidak nyangka ya Allah Kok bisa saya masuk neraka? Selama ini saya menyangka Bahwa saya masuk surga Ini dia karena pedenya berharap rahmat Allah Bukan karena pede amalan dia Dia bilang, dia tidak duka Allah Ya Allah, selama ini saya tidak nyangka bahwa Engkau akan memasukkan saya ke neraka Selama ini saya mengira bahwa engkau akan memasukkan saya ke surga Apa kata Allah? Ruduh katanya kepada malaikat Wahai malaikat, ini balikin hamba ini Masukkan ke surga Tidak jadi ke neraka Kenapa? Karena Allah bilang apa? Inna ini indabani abadibi Saya itu tergantung bagaimana hamba saya berprahangga kepada saya Ini pentingnya Bagaimana kita tidak berpegang pada amal Bagaimana kita tidak Bukan tidak berharap atau tidak percaya bahwa amal kita akan diterima oleh Allah Tapi lebih kepada bahwa yang kita pegang teguh adalah rahmat Allah Berharap kepada Allah bukan kepada amal-amal kita Ini makna khusnuzan Kemudian ada khusnuzan dengan hamba-hambanya Allah Juga populer ceritanya ketika ada seorang pencuri ya Pencuri dengan segala peralatannya Lengkap dengan segala atributnya Masuk ke rumah orang Dan kebetulan si tuan rumah ini adalah orang yang baik Orang yang mau menyentuhi tamu Mau melayangi tamu Akhirnya diterima dengan senang hati Dan di malam itu juga Yang perlu diketahui bahwa Si tuan rumah ini gak tahu bahwa yang datangnya adalah pencuri Yang dia tahu adalah Ini orang jihad visabilillah ya Karena atributnya pencuri kurang lebih Dengan pedangnya Dengan segala alat senjata tajamnya ya Itu seperti orang berjihad visabilillah Akhirnya karena khusnuzan si pemilik rumah Ini adalah orang yang mujahid visabilillah Ada salah seorang anak si pemilik rumah ini sakit Kemudian dia minta agar dibacakan al-fatihah lah istilahnya Diobati airnya ini Oleh si pencuri yang dianggap mujahid visabilillah ini Akhirnya pencuri dengan segala kepedean ya Karena orang udah senjata nama kita Udah dianggap baik yaudah Dia gak membuka sisi aslinya bahwa dia adalah seorang pencuri Akhirnya dia tertibut ya Udah dia baca fatihah Dia tawasul Padahal ini pencuri Tapi karena dianggap mujahid Diminta barakah Akhirnya baca fatihah Besoknya pencuri ini pulang Pergi Tepatnya pergi Menuju tempat sasaran yang sudah lama diincarnya Dia gak tau ini Anak tuan rumah ini apakah sembuh Gak tau Akhirnya dia pergi Berangkat mencuri Ketika balik ke rumahnya Singgah lagi Ketika singgah Si tuan rumah ini ngomong Terima kasih ya Karena engkau baca doa dulu Tawasul Berkat engkau Anak saya sembuh dari sakitnya Akhirnya pencuri ini bertanya kepada dirinya Ini bibarkati husnuzon ini apa ya Karena husnuzonnya dia Saya gak bisa apa-apa Saya adalah seorang pencuri Saya bukan Seorang yang seperti Dia kira orang baik Orang salah Tapi karena husnuzonnya dia Obat yang saya Air yang saya bacakan Obat itu Jadi penyembuh Jadi penawar Jadi kita gak tau ya Makanya ketika Orang husnuzon sama kita Udah Bukan karena kita baik Tapi karena dia baik Dan ini adalah kriteria orang yang beriman Siapa adalah orang-orang yang mau Berhusnuzon kepada orang Kenapa kita harus berhusnuzon Karena tidak semua yang dilihat oleh mata itu Bisa dimilai Sebagai realita Ada sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh akal Ada sesuatu yang tidak bisa dijamah oleh mata Maka disana kita perlu hati Inilah Allah berikan hati Agar apa? Agar kamu tidak hanya menilai dengan mata Tidak hanya melihat dengan akal Tapi dengan hati Jauh lebih itu Adalah prasangka baik Bagaimana kamu berhusnuzon Kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat yang dimilihkan oleh Allah Kemudian Disamping Islam Ini indahnya Islam Disamping mengajarkan Kita jangan Seuzon sama orang Tapi kita juga jangan bikin orang seuzon Makanya ini masyur Rasulullah s.a.w. katakan Apa? Famankana yu'min billah wal yu'mil akhir Fala yaqifanna mawaqifat tuham Kalau kamu adalah orang yang beriman Lagi-lagi ini kriteria orang beriman ya Kursi Rasulullah s.a.w. Kalau kamu beriman kepada Allah Beriman kepada hari akhir Maka kamu jangan melakukan sesuatu yang bisa mengundang orang berprasangka buruk kepada kamu Kamu gak boleh berprasangka buruk kepada orang Tapi kita juga tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa membuat orang lain berprasangka buruk kepada kita Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini Semoga bermanfaat Semoga kedepannya kita bisa menjalani hidup dengan relax Santai Yaitu dengan bersikap Buson kepada setiap orang Tidak overthinking terhadap ni'mat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain Karena semuanya memiliki pursi masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton